Pemerintah Aceh dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melakukan penandatanganan kerjasama pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 tentang hukum acara jinayat. Acara ini berlansung di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Kamis 12 April 2018. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kakan Wil Kemenkun HAM Aceh, Ayus Paharudin, dan Menteri Hukum dan HAM RI Yosana Lawli. Sebelumnya, Gubernur menyambut kedatangan Menteri Yosana di Bandara Sultan Iskandar Muda, keduanya selanjutnya menuju Gedung Amel Convention Hall. Selain menandatangani perjanjian kerjasama, kedatangan Menteri Yosana ke Aceh juga dalam rangka memberikan arahan kepada calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kemenkun HAM Aceh yang baru lulus. Irwandi Yusuf dalam sambutannya mengatakan proses seleksi CPNS tersebut diketahui berlansung sangat ketat dan bersih, sehingga mereka yang lulus diharapkan benar-benar yang terbaik. Semangat tersebut, kata Irwandi, menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM Aceh senantiasa membangun komunikasi harmonis dan transparan dengan berbagai lembaga dalam proses perekrutan CPNS di daerah ini. Untuk itu, atas nama rakyat dan pemerintah Aceh, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Menteri atas kesempatan yang telah diberikan kepada putra-putri Aceh. Gubernur juga menjelaskan, pemerintah Aceh saat ini sedang giat menjalankan program Aceh hebat, yang salah satu prioritasnya adalah peningkatan kualitas di bidang birokrasi dan pelayanan publik. Pada kesempatan itu, Gubernur juga kembali menjelaskan bahwa pihaknya dalam menjalankan pemerintahan Aceh selalu menganut mazhab Hanafi atau tanpa mengenal istilah fi. Kepada para CPNS juga diperingatkan untuk bekerja dan jujur, serta menjunjung tinggi peraturan yang berlaku, karena setiap pelanggaran akan ditindak tegas. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Lawli juga mengatakan, para CPNS yang lulus merupakan orang-orang hebat, yang terpilih untuk mengabdi kepada negara. Untuk itu, mereka diminta benar-benar bekerja profesional.